Dalam sistem tata surya kita yang luas, terdapat berbagai macam benda langit yang melayang, seperti matahari, meteor, satelit, dan planet. Spesial untuk planet, salah satunya telah menjadi rumah tempat kita di Galas Lapa ini, yaitu Bumi. Selain Bumi, masih ada 7 benda langit lainnya yang dirobatkan sebagai planet dalam tata surya kita. Lalu, kenapa hanya 8 benda langit yang ditetapkan sebagai planet padahal begitu banyak benda langit yang melayang di tata surya? Jika dilihat dari definisinya, planet adalah benda langit yang bersinar karena memantulkan cahaya dari matahari dan berputar di jalurnya secara konstan untuk menggelilingi matahari. Jalur yang menjadi tempat berputarnya planet ini disebut orbit. Cukup dengan pengertian seperti itu, kita mampu untuk menyebutkan apa itu planet. Namun, menurut para peneliti astronomi kita yang keren-keren, dibutuhkan berbagai syarat khusus agar sebuah benda langit dapat disebut planet. Starat itu tercetus saat para peneliti astronomi menggelar Sidang International Astronomical Union pada 24 Agustus 2006. Pertama, sebuah planet harus berada dalam satu orbit dan tidak boleh bergerak secara acak dalam penggelilingi matahari. Kedua, sebuah planet harus memiliki masa yang besar agar memiliki gravitasi yang besar, sehingga mampu mempertahankan bentuknya yang bulat. Ketiga, sebuah planet harus mampu membersihkan area sekitar orbitnya dari berbagai benda-benda langit lainnya. Syarat yang ketiga inilah yang tidak mampu dipenuhi oleh Pluto, sehingga dengan terpaksa, Pluto pun harus dikeluarkan dari daftar planet dalam tata surya. Jadi, memang tidaklah gampang sebuah planet menyandang kredikat planet. Namun, bukan tidak mungkin, di masa yang akan datang masih akan ditemukan planet-planet baru dalam galaksi kita yang luas. Jadi, tetaplah mengupdate informasi dan seperti biasa, terima kasih.